Halo Sobat Aldo, kembali lagi di channel AldoTool, channelnya pengetahuan per kakas, kali ini bersama saya Billy, saya akan mereview mesin belt sender portable tipe MM491G Merah Aldo. Oke teman-teman, kita bisa melihat dari packagingnya ya, spek dari mesin ini berada di samping, mesin ini menggunakan motor tipe induksi, yang artinya menggunakan elektromotor setengah HP, bukan armacur, dengan tegangan 230V 50Hz, dengan kecepatan motor bisa mencapai 2850 RPM, dan juga kecepatan beltnya sendiri bisa mencapai 1500SFPM. Dari packagingnya ini, kita bisa melihat bahwa mesin ini bisa dua fungsi, yaitu mengamplas dari disknya, atau dari beltnya, dan juga beltnya bisa, kita, siku kemirikannya bisa kita atur mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat sesuai dengan kebutuhan. Mau tahu penampakannya langsung? Langsung saja kita unboxing. Let's go. Oke teman-teman, saya sudah unboxing unitnya ya. Saya tidak menampilkan proses unboxingnya, karena unit ini lumayan cukup berat, sekitar kurang lebih 20 kg. Dan di packagingnya ini, unit ini sudah menggunakan sleofoom, jadi waktu pengiriman barang ini, sampai tujuan dengan aman, tidak perlu takut. Dan juga di dalam dosnya ini, terdapat satu buah kartu garansi, dua buah manual book, satu bahasa Inggris dan satu bahasa Indonesia, dan juga terdapat perengkapannya ya teman-teman, seperti satu buah kunci L, Siku penahan, barang, Siku sudut, dua buah baut, satu buah baut pengunci dan juga ringnya, dan terakhir, meja disk. Oke, mau tahu bagaimana proses perakitannya? Langsung saja kita rakit. Oke teman-teman, pertama-tama kita pasang dulu meja disknya ya. Oke, meja disknya ini bisa kita setel, sesuai dengan kebutuhan, dari Siku kemiringan 0 sampai dengan 45 derajat. Dan juga di sini bisa kita setel juga Siku, di tataannya meja. Sudah dengan kebutuhan kita ya. Oke, selanjutnya kita pasang penahan barang. Oke teman-teman, sudah kita rakit, dan seperti inilah hasilnya. Oke teman-teman, ini merupakan penampakan dari unit belt sentry yang sudah saya rakit ya. Oke, di sini terdapat saklarnya, terdapat di bawah ya teman-teman, dan terdapat tombol on-off, yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesinnya. Dan juga di atasnya ini terdapat knob, yang berfungsi untuk menyenterkan amplas roll yang di sini ya teman-teman, dengan cara diputar ke kanan atau diputar ke kiri, untuk menyenterkannya. Dan juga di sini terdapat tuas, yang berfungsi untuk mengganti belt sender amplas roll, jika sudah aus apa diganti dengan yang baru. Dan juga di sini teman-teman, ada tulisan bahwa amplas rollnya ini berukuran 4 inci x 36 inci, yang artinya lebarnya 4 inci, dan panjangnya 36 inci. Dan juga, untuk mengunci kemiringan sudut dari base sender, dapat mengunci dari baut ini ya teman-teman. Jadi kita bisa kencangkan, atau kita bisa kendorkan, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung saja kita coba unitnya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman dapat mendengarkan sendiri, bahwa suara dari mesin ini sangat halus, dan juga cara kerja dari mesin base sender ini, amplas roll dengan amplas di disnya di bawah ini, berputar secara bersamaan. Oke, untuk spare part dari mesin base sender ini, teman-teman tidak usah takut, kita sudah menyediakan dari gear, fan belt, dan juga switch, dan juga dari amplasnya dengan grid-grid yang lain, dijual terpisah. Untuk melihat koleksi barang aldo yang lain, dapat mengunjungi website di bawah ini. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa dukung terus channel AldoTool, dengan cara like, komen, subscribe. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.